Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Ahmad Sirwan kali ini kita akan membahas cara registrasi atau cara mengetahui TAPRA Oke kita langsung saja ketik saja TAPRA di hai eh Google ya TAPRA tanggungan permalakyat langsung saja kesini atasin sama aja beserta TAPRA nah maka yang akan dibutuhkan Nick dan Sandi ini juga sudah tercaptar jika belum maka registernya di sini Hai registrasi sini ya nggak yang harus kita siapkan adalah Nick dan Nip Oke saya sudah mempersiapkan nomor Hai Nicknya kemudian Hai nip-nya Hai Oke saya sudah saya persiapkan tinggal copy paste Hai nah sekarang tanggal lahirnya Hai tanggal lahir disesuaikan tahun terlebih dahulu Hai tahun kemudian bulan Hai baru tanggal Hai ini sesuai nip ya kemudian kirim Hai nah Hai persiapkan email kita Hai Oke saya bukan robot Hai baru kemudian kirim Hai nah kode verifikasi telah dikirim ke email yang telah kita masukkan tadi silahkan dibuka di emailnya hai 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 langsung ke email saya karena yang saya masukkan tadi adalah gmail Hai nah ini cari kotak masuk Hai coba kita kopikan hai 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 nah langsung masuk Hai Oke kita masukkan sandi Hai kemudian kirim kata sandi minimal terdiri dari delapan karakter terdapat kombinasi karakter huruf besar huruf besil angka dan spesial karakter Hai baru pagi rumit ya hai 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 oke kemudian kita kirim Hai nah otomatis tersimpan kembali ke halaman login Hai nah oke kita Hai peserta masuk login dari peserta di sini nah masukkan Nik tadi sudah saya masukkan dan tersimpan tinggal masuk lagi Hai Oke sudah menjadi peserta Hai tak berat Hai tuanya ini harus disetujui Hai Hai kemudian update data diri Hai konfirmasi data diri simpan data berhasil disimpan oke baru dapat data nomor ID tapra status aktif oke demikianlah tutorial saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh